Ingatkah Anda dengan Bripka Seladi? Ya, dia adalah anggota Polres Malang Kota yang nyambi menjadi pemulung sampah. Nah, beberapa hari lalu, Bripka Seladi menerima penghargaan dari DPR di Jakarta. Dan di salah-salah kunjungannya ke Jakarta, pria asal Dampit Malang tersebut menyempatkan diri menikmati kehindaan kota bersama istri dan anak sulungnya. Anggota polisi lalu dintas Polres Kota Malang, Jawa Timur, Bripka Seladi penuhi undangan berkunjung ke ibu kota. Rabu pagi, Tim Liputanet berkesempatan menemani Bripka mendatangi salah satu landmark kota Jakarta, Monomen Nasional atau Monas. Sepanjang mengunjungi Monas, banyak warga Jakarta yang mengenal sosok polisi yang sederhana ini. Warga pun sedih berganti bersalaman dan meminta foto bersama. Sebagai polisi ini, sudah berpuluh-puluh tahun kan, dimana ketika masyarakat libur, justru Bapak siaga nih. Nah, keluarga suka komplen nggak sih Pak? Karena tidak ada waktu untuk bersama keluarga yang lebih banyak. Tapi keluarga ini yang jelas sudah menyadari bahwa misalnya kalau saya sebagai polisi apalagi di lalu lintas, di lalu lintas itu nggak ada perai, nggak ada libur. Karena sewaktu itu mungkin perai sedikit, ada kegiatan, mungkin ada kemacetan, ada pump yang lainnya. Jadi tetap ada plottingan, dimanfaatkan dengan adanya itu estri sampai yang jelas nggak bisa keluar kemana-mana. Tapi sebagai estrinya polisi sudah menyadari kalau memang tugasnya ya membantu, menolong, ya mengayomi itu tadi ya. Men-support ya Pak Menteri? Iya, ya itu. Jadi keluarga itu betul-betul mendukung, support dengan adanya pekerjaan saya. Satu lagi nih Pak, Bapak sebagai polisi berpuluh tahun, tapi kenapa masih menjaga kesederhanaan dengan menggunakan sepeda amin nih Pak, yang putih itu. Padahal kan jarak antara kantor dan rumah lumayan jauh ya Pak ya, 8 kilo kan kira-kira gitu. Kenapa masih sampai sekarang, sampai bahkan di umur yang ke-50-nya ya Pak ya, masih tetap menggunakan sepeda? Nah, sekarang contoh, sekarang orang ini, kan dari awal, saya sejak kecil sama orang tua saya, ya dididik seperti itu. Jadi saya sampai umur ke-57 ini, tetap dididikan orang tua saya selalu melekat. Jadi istilahnya, kamu nggak boleh sombong, kamu apa adanya, kamu harus ngalah, ya istilahnya ngalah Pak, ya walaupun kamu dijubit orang, kamu ya jangan sampai membalas, misalnya gitu. Jadi harus sabar, tebak, berdoa, supaya Pak semuanya diberi kesehatan. Bersama istri dan anak sulungnya, Bripka Seladi nampak menikmati pemandangan ibu kota. Kesempatan ini jarang ia dapatkan, mengingat profesinya sebagai pengayom masyarakat. Hebatnya, keluarga Bripka Seladi, tidak pernah mengeluh. Mereka sangat mengerti profesi sang pemimpin keluarga yang membanggakan. Itu ya nggak pernah komplain, Pak. Itu sudah terbiasa. Memang ya gimana ya, waktu luang sangat sempit. Untuk, apa ceritanya apa? Plesir ya. Jadi, ya saya akui, saya nggak pernah plesir-plesir, nggak pernah. Bripka Seladi rela mengumpulkan barang untuk mencari uang tambahan, guna menafkai dan membahagiakan keluarga. Usaha yang dilakukan Seladi, tidak membuat keluarganya malu. Mereka justru bangga memiliki pemimpin yang jujur, rela berkorban, dan sederhana. Luki Fitriani, Reza Rivalda, melaporkan untuk NET. Terima kasih.